dikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu ala zila nabiya ba'dah ketua pd pemudi ya teh anggi juga bidang pendidikannya ya teh ayu wahyuni ya itu ya menantu satu-satunya satu-satunya baru satu ya teh ayu alhamdulillah terima kasih sudah memberikan kesempatan ya untuk beramal soleh di malam bulan ramadhan yang penuh berkah ini teh syifa sebagai moderator teh ulfah dan lain sebagainya ya para pengurus odoa one day one ayah ya yang sudah luar biasa menyajikan kegiatan yang bisa memper apa ya memperkuat atau memberi semangat ya di bulan ramadhan ini kami sebagai ibu-ibu ya atau sebagai emak-emak ya disini juga tidak hanya peserta odoa ya mungkin disini ada ibu-ibu yang suka biasa mengaji ya di subuh terima kasih nih bunda esi dari cianjur ya kemudian bunda ini dari tasik selalu setia ya bunda cucu dan bunda tena semuanya terima kasih sudah ikut bergabung dalam kajian kita nah kita mungkin memberikan support ya kepada generasi muda mudi ini luar biasa sekali sudah menyempatkan ya ada one day one ayat ada hafalan ya satu hari dua ayat kemudian juga ada kajian tadabur al qurannya dan mudah-mudahan kita juga mendukung terus ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini apalagi di bulan syahrul quran ya di bulan al quran yang mana rasulullah juga ya setiap malam didatangi oleh malaikat jibril untuk ya tadar rosu ya bertadarus gitu ya bagaimana malaikat jibril mengoreksi kemudian rasulullah setor ya di setiap malamnya nah apalagi kita sebagai umatnya nah diantara apa yang kita bisa lakukan diantaranya memperbanyakkan interaksi dengan al quran baik itu dengan tilawahnya kemudian apa dengan takvidnya ya alhamdulillah di persisri juga sekarang sedang menghafal suara al-mumtahanah ya kalau di pemudi suara lukman nah mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi dan di kajian-kajian ini diantaranya tadabur suara lukman saya akan share screen terlebih dahulu nah ini sudah terlihat sudah 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 ya baik kita akan sama-sama mentadaburi quran surah lukman di episode 1 baru ayat 1 sampai 11 ya dengan tema al quran petunjuk dan rahmat bagi manusia nah kita awali dari surah lukman surah lukman ini adalah surah ke 31 ya nah dari sejumlah 34 ayat nah kenapa dinamakan lukman nah kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di dalamnya ada kisah lukman al-hakim ya sebetulnya kisahnya itu di ayat 12 sampai 19 ya bahwa betapa luar biasanya seorang lukman al-hakim di beligol al-hakim beliau sangat mengetahui tentang bagaimana rahasia ma'rifat tentang Allah tentang sifat Allah sehingga dalam salah satu ayat ya ada yang beliau menyampaikan inna syirka la zulmun al-zim bahwa syirik itu adalah la zulmun al-zim adalah kegelapan yang nyata ya bagaimana seorang lukman yang hanya manusia biasa ya menyuruh bagaimana berakhlak mulia kemudian menyuruh melakukan perbuatan yang terpuji amar ma'ruf rahim munkarnya nah ini adalah semuanya apa yang lukman sampaikan itu adalah pokok-pokok dari tujuan diturunkannya al-quran kemudian di pendahuluannya itu bahwa surah lukman ini adalah termasuk makiyah kecuali ada tiga ayat yang madani kemudian kalau di ilmu pendidikan islam surah lukman ini merupakan biasanya disebut apalagi yang 12-19 itu adalah tentang kurikulum kurikulum bagaimana kita sebagai orang tua kita sebagai seorang guru sebagai pendidik kurikulum yang mesti diajarkan misalnya mulai dari ketauhidan kemudian bahwa sampai ada berjalan lukman ini seorang pendidik yang luar biasa yang bisa mengajarkan kepada putranya sehingga diabadikan Allah dalam salah satu surahnya beliau itu tauhidnya beliau ajarkan kepada putra-putrinya kemudian masalah ibadah sholat kemudian akhlaknya juga sampai bagaimana menjaga suara harus melemahkan suara jangan cucorowokan itu luar biasa sekali makanya sangat bagus ketika kita bagaimana mentadaburi Quran surah lukman apalagi kita sebagai ibu dari anak-anak kita sebagai seorang guru dari murid-murid kita ini sangat bagus sekali nah disini ulama salab berselisih ada perbedaan pendapat apakah lukman itu seorang nabi atau seorang hamba yang soleh tanpa predikat nabi disini ada dua pendapat diantaranya sebagian ulama menyampaikan bahwa lukman al-hakim itu adalah seorang hamba yang soleh kalau Said bin Musayyab beliau menyampaikan bahwa lukman itu berasal dari Sudan dari Mesir beliau dianugerahi hikmah oleh Allah sehingga gelarnya al-hakim tetapi bukan hikmah kenabian kalau mujahid menyampaikan bahwa lukman itu adalah hamba sahaya hamba sahaya yang berkulit hitam ciri cahasnya itu berbibir tebal dan memiliki kaki yang retak tetapi subhanallah dengan kondisi seperti itu diabadikan oleh Allah menjadi salah satu surah dalam Al-Quran supian al-sawri menyampaikan bahwa diantaranya abbas lukman al-hakim itu adalah seorang budak dari habasyah abisinia dan seorang najjar tukang batu ini ya menurut para ulama dan para sahabat diantaranya al-auzaim menyampaikan bahwa telah menceritakan kepadaku ya ablurrahman bin harmalah bahwa ada pernah seorang laki-laki hitam datang kepada sa'id kemudian sa'id menghibur lelaki hitam tadi kamu jangan bersedih walaupun kulit kamu hitam karena sesungguhnya ada tiga manusia terbaik berasal dari bangsa kulit hitam yaitu Bilal bin Robah Mahzak Maula Umar bin Khotob dan Luqman Al-Hakim berkulit hitam berasal dari nubian dan berbibir tebal disimpulkan kalau Qurayyishihab ya Qurayyishihab beliau dengan tafsir tafsirnya sangat monumental terbaik se-Asia Tenggara dengan tafsirnya yang luar biasa diantaranya tafsir Al-Misbah bahwa tidak jelas menurut Qurayyishihab apakah Luqman Hakim itu seorang nabi atau bukan tetapi mayoritas ulama menyampaikan bahwa Luqman itu bukan nabi nah kemudian karena ini sifatnya tafsir tentu saja harus ada munasabahnya kita bahas karena dalam tafsir itu ada urutan-urutan tertentu misalnya disini kita bahas dulu munasabahnya kan sebelum surah Luqman itu ada surah Arum ya surah Arum nah diantara munasabah itu keterkaitan antara surah Luqman dengan surah sebelumnya karena setiap surah setiap ayat itu pasti ada munasabahnya nah diantaranya disini keterkaitan antara surah Luqman dengan surah sebelumnya yaitu surah Arum bahwa dalam surah Luqman tadi ada keterangan bahwa waman syakarofa innama yashkuruli nafsi barang saya memang syukur kepada Allah bahwa itu adalah bersyukur untuk kebaikan dirinya tidak sedikitpun Allah dirugikan bahwa ketika kita bersyukur tidak menguntungkan Allah karena sesungguhnya Allah itu maha kaya tidak butuh pada siapapun dan maha terpuji oleh makhluk di langit maupun di bumi nah di surah Arum ini juga dijelaskan bahwa dalam surah Arum itu ada tentang angin angin yang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia bahwa dengan angin itu menunjukkan adanya maha pencipta yaitu Allah sehingga sebagai manusia kita harus mengimani dan bersyukur kepada Allah diberikan berbagai sarana kemudian munasabah dengan sesudahnya kalau tadi dengan sebelumnya kalau ini dengan sesudahnya bahwa munasabah surah Lukman dengan sesudahnya yaitu surah As-Sajidah bahwa dalam surah Lukman ada wala tusokin khadda kalinas as-sokru as-sokru itu adalah penyakit ya penyakit yang menimpa untak sehingga membengkokkan lehernya kalau kayak kita nih manusia kayak gini nih apa malengos kalau kata Sunda malengos seperti ini nah ini gaya bahasa Al-Quran wala tusokir khadda kalinas ini adalah pribahasa yang tujuannya supaya manusia itu lari dari gerakan yang mirip dengan as-sokru as-sokru itu gerakan sombong gitu ya kayak malengos ke sebelah kanan atau kiri ya memalingkan muka karena sombong karena merasa tinggi hati nah dalam surah as-sajidah pun Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman yaitu ketika disebut nama Allah ya mereka bersujud ya mereka bersujud nah ini juga ya bahwa tanda orang beriman itu ketika disebutkan asma Allah mereka bersujud memuji Allah mereka itu bukan orang sombong gitu mereka itu tanda-tanda orang yang beriman itu adalah ketika di malam hari ya mereka sholat berdoa kepada Allah supaya diberi rezeki yang halal diberi rezeki yang halal untuk mereka bagaimana bisa berinfak selalu mengharapkan karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya nah kemudian setelah munasabah nah disini langsung saja ya di ayat pertama awdubillahim nasyatuan yurajim terima kasih ya tadi sudah dibacakan oleh Teulpa ya aliflamim tilka ayatul kitabil hakim bahwa aliflamim ya disini kita akan tafsirkan dulu lah satu-satu ya supaya ini gak terlalu lama tidak akan saya bacakan dan tidak akan diterjemahkan dulu karena nanti juga ada ya yang di bawahnya kesimpulannya nah ini di ayat pertama di surah di surah lukman ini diawali dari aliflamim ini aliflamim kita ketahui ya merupakan salah satu dari ayat al-quran dalam hal ini di surah lukman ayat 1 nah bahwa pembacaan dari aliflamim itu memiliki keutamaan yang luar biasa sebagaimana hadis disini ada salah satu hadis yang sangat masyur tentang keutamaan membaca al-quran kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man koru aharfan barang siapa yang membaca satu huruf min kitabilah dari kitab Allah ya falahu bihi hasanah maka maka dia memperoleh sebuah kebaikan falahu bihi hasanah maka dia memperoleh sebuah kebaikan karenanya karena membaca al-quran itu walhasanah biasyri'am falihah dan setiap satu kebaikan itu berlipat menjadi sepuluh nah kata rasul ya la aku lu aliflamim harfun aku tidak mengatakan aliflamim itu satu huruf walakin akan tetapi alifun harfun alif itu adalah satu huruf walamun harfun dan lam itu satu huruf walmim harfun dan mim itu satu huruf jadi ketika kita membaca aliflamim saja nah semisal misalnya satu kebaikan itu tiga puluh kali lipat ya maka udah berapa berarti sepuluh kali lipat ya berarti udah tiga puluh kali lipat nah apalagi di bulan romaldon nah pokoknya banyak tafsir tentang aliflamim ya sebetulnya di ibnu kafirnya disampaikan bahwa sudah panjang lebar ditafsirkan di surah al-baqoroh ya tentang aliflamim ini tetapi mungkin dikaji secara global saja dalam hal ini karena kita juga dalam mentadaburi ya kita hayati setiap huruf dari al-quran setiap kalimah ya nah disini ulama sudah beragam ya dalam menafsirkan aliflamim ini ada yang menyebutnya huruf tahaji ya huruf hijai ya ada yang menyebutnya huruf mukoto'ah ya huruf yang terpisah yang terpotong-potong ya fawatih husuar huruf pembuka surat nah banyak sekali ulama berpendapat ya terhadap aliflamim ini nah ada juga yang beristihad alifnya Allah lamnya malika cibril mimnya nabi muhammad gitu ya banyak sekali nah disini karena tidak ada ukuran dalam memahami ayat ini sehingga kalau imam jalaluddin al-mahali dan imam jalaluddin aswayuti beliau menyerahkan tafsirannya kepada Allah bahwa aliflamim disini Allah wa'alam bimurodih bizalik bahwa Allah yang lebih tahu maksud dari aliflamim ini nah kemudian disini juga ya disampaikan bahwa eh kesini dulu nah Abu Sa'ud ya dalam tafsir irsyad akhlis salim ilama zayah kitabil karim bahwa beliau berupaya ya mencoba beliau itu mencoba untuk mencatat ya upaya para ulama dalam menafsirkan nah diantaranya dalam fawatih husuar itu sebiagan ulama mengartikan bahwa ini adalah pengetahuan yang tertutup rahasia tersembunyi kalau Abu Bakar asidik beliau menyampaikan bahwa setiap sesuatu itu pasti punya rahasia pokoknya segala sesuatu pasti punya rahasia rahasia alquran itu adalah huruf-huruf di awal surah dari menurut menurut Abu Bakar bahwa huruf muqoto'a aliflamim ini diantaranya adalah rahasia alquran sedangkan sahabat Ali menyampaikan bahwa setiap kitab itu mengandung kata pilihan kata pilihan dalam quran itu adalah huruf tahaji huruf hijaiyahnya itu itu adalah sesuatu kata pilihan nah kemudian disini juga Ibnu Abbas menyampaikan bahwa para ulama itu sebetulnya mereka lemah untuk menggapai makna dari aliflamim ini sehingga kata Asyabi sama ya di Al-Baqarah di Luqman S1 ini adalah rahasia Allah pokoknya jangan diusut maknanya tadi ya menyampaikan bahwa ada juga disini pendapatnya aliflamim ini adalah salah satu asma atau sifat Allah ada yang berpendapat bahwa setiap huruf menunjukkan pada asma atau sifat Allah ada juga yang menafsirkan aliflamim ini adalah sifat af'al alifnya itu nikmat lamnya kelembutan mimnya kemuliaan dan kekuasaan Allah ini juga ada juga yang berpendapat seperti itu bahwa ini ada juga ulama yang menafsirkan dari segi itungannya tadi bahwa ada juga yang mencoba menafsirkan alifnya Allah lamnya malaikat cibril 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 mimnya muhammad yang jelas abu bakar menyampaikan bahwa ini jelas bahwa huruf-huruf pada al-quran itu menutup maknanya dari segenap alam sebagai fitna sebagai ujian untuk kita barang siapa yang mengimaninya misalnya diberi pahala sama Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan dan barang siapa yang mengingkari atau meragukan otomatis dia akan berdosa dan jauh dari petunjuk Allah kemudian selanjutnya dalam tafsir al-Baqarah ini dalam tafsir al-Baqarah tadi terkait alif lamim sama ya pokoknya semua yang berkaitan dengan fawati huswar yang singkatnya adalah menyebutkan bahwa Allah itu menjadikan al-Quran tadi sebagai hudan sebagai petunjuk sebagai syifa penawar sebagai rohmat sebagai orang-orang yang baik mereka itu siapa lil muhsinin itu ya lil muhsinin disana bahwa ini tafsir globalnya dari 1-5 tadi tidak dipecahkan ayatnya karena ini sudah agak malam bahwa muhsinin ini adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk syariat kemudian mengerjakan sholat fardu dengan memelihara misalnya batasannya waktu-waktunya kemudian lebih mendekatkan diri lagi sama Allah selain dengan sholat fardu dengan sholat sunat baik rawatib ataupun bukan rawatib kemudian mereka muhsinin itu adalah yang membayar zakat yang Allah fardukan kepada orang yang berhak menerimanya kemudian orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahmi beriman kepada hari pembalasan karena itulah mereka berharap akan pahala Allah dan mengerjakan semua amal perbuatan jadi mereka itu tidak ria dalam mengerjakannya tidak menghendaki menghendaki balasan tidak punya ingin diberikan terima kasih oleh manusia apa istilahnya dalam surah al-insan ada ya apa insyaallah ya gila pokoknya jadi tidak berharap terima kasih apapun yang kita lakukan tidak berharap pujian tidak berharap ucapan terima kasih pokoknya kita berjuang lurus kemudian disini di ayat setelahnya dari 1 sampai 5 ini masih ulaika ala hudam mirrabi bahwa orang tadi itu yang disebutkan tadi adalah mereka itu adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah mana yang lurus mana yang terang itu tadi mereka melakukan berbagai amal kebaikan tadi ya bahwa orang-orang yang seperti itu tadi yang muhsinin yang dapat petunjuk dari Allah itu adalah mereka itu yang beruntung kalau di tafsir ibn kasir beruntung disini adalah beruntung baik di dunia maupun di akhirat kemudian kita lihat tadaburnya al-muflihun itu adalah jama' dari al-falah al-falah itu berasal dari kata falaha arti falaha itu sukses berhasil beruntung itu orang yang sukses orang yang beruntung kalau dalam bahasa arab kuno falaha itu asyaku asyaku itu membelah nah hal ini bisa terlihat ya bahwa masyarakat arab kuno bahwa mereka itu menyembuh mengistilahkan istilah petani itu dengan falahul arudin membelah tanah atau bertani nah oleh karena itu kan petani itu dalam bahasa arab istilahnya falah gitu ya maka seakan-akan orang yang muflih orang yang beruntung itu adalah ketika kita ingin menjadi muflih beruntung itu orang yang mampu membelah segala rintangan hingga sampai apa yang kita inginkan sehingga al-muflihun disini adalah ismul fa'il ya orang-orang yang memperoleh keberuntungan selain ini makna kata al-falah ya sebagai keberuntungan adalah hasil dari upaya yang senantiasa berjuang di jalan Allah nah ini kita mudah-mudahan ya baik pemudi ataupun kita semua semuanya ya berbaris berjihad berjuang di jalan Allah bersungguh-sungguh ya dalam berusaha beramal baik untuk mencari kehidupan duniawi kita juga untuk kehidupan ukrawi kita yang lebih baik nah ini nah selanjutnya nah dalam Al-Quran al-muflihun itu ada 40 ya ayat yang ada derivasinya yang baik kata-katanya falah muflih ada 40 nah diantaranya disini bahwa maksud dari muflihun itu pokoknya memperoleh apa yang diharapkan selamat dari siksa baik siksa dunia maupun akhirat pokoknya orang yang muflih itu orang yang beruntung pokoknya yang kekal di dalam syurga gitu nah tadi ya kriteria supaya kita menjadi orang yang sukses muflih itu adalah tadi orang yang beriman sama Allah mendirikan sholat zakat berjihad berjuang di jalan Allah baik dengan ilmu kita dengan harta kita dengan tenaga kita kita curahkan untuk berjihad berjuang di jalan Allah sabar menjalani berbagai kehidupan bertobat dari berbagai maksiat yang kita lakukan senantiasa amar ma'ruf nabi munkar nah ini nah kemudian ini ini ada sesuatu yang menarik yang dibahas di surah lukman ayat 6 nah ini barangkali kita juga mentadabur ya di bulan ramadhan ini barangkali yang masih suka musik-musik nah ini ada ayat yang terkait musik ya di surah lukman ayat 6 waminannas dan diantara manusia mayashtari ada orang yang yashtari ya yashtari itu kalau istilah itunya menjual ya kalau disini diartikannya mempergunakan lahwal hadis nah perkataan yang tidak berguna lahwun ya perkataan yang tidak berguna liudillah ang sabi lillah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bi ghairi ilmin tanpa pengetahuan wayat takhidaha huzwa dan menjadikan ha ya jalan Allah ini huzwa sebagai olok-olokan ula'i kalahum azabu muhin bahwa mereka itu adalah memperoleh azab yang menghinakan nah ini banyak para ulama yang menafsirkan bahwa ini adalah larangan kita yang masih suka mendengarkan nyanyian musik gitu ya kita akan bahas sedikit karena ini sesuatu yang penting juga ya ya minimalnya bagi yang belum mampu meninggalkan ya sedikit demi sedikit kita beralih gitu ya kita lebih pilih-pilih sebagai seorang muslimah musik yang seperti apa misalnya nah disini ya bahwa ibn jarir atau bari rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa para fakar tafsir ya mereka ada perbedaan pendapat lahwal hadis disini itu tafsirnya apa gitu kemudian sebagian mereka menyampaikan bahwa lahwal hadis disini adalah nyanyian nyanyian dan mendengarkan nyanyian itu kemudian ibn jarir menyampaikan ulama salaf ya bahwa diantaranya abu as-soba al-baqri ya menyampaikan bahwa dia mendengar ibn mas'ud abdullah bin mas'ud pernah ditanya mengenai tafsir ini ya bahwa maksud dari lahwal hadis itu apa sih gitu ya tafsir dari lahwal hadis itu apa nah kemudian ibn mas'ud menjawab al-ghina bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis itu perkataan yang tidak berguna yaitu adalah al-ghina yaitu nyanyian sampai tiga kali ya beliau mengulangnya bahwa tafsir dari lahwal hadis ada al-ghina yaitu nyanyian wal-ladhi la ilaha illahu demi zat sampai bersumpah sama Allah ya demi zat yang tidak ada ilah sembahan yang berhak dibahdahi kecuali Allah yurot diduhasalah sama rot beliau mengulangnya sampai tiga kali bahwa beliau memberikan kesaksian maksud lahwal hadis disini adalah nyanyian gitu ya tafsirnya nah kemudian disini ada juga penafsiran yang senada ya mujahid misalnya sa'id ikrimah kotada kemudian ini mujahid menyampaikan bahwa lahwal hadis disana adalah bedug atau genderang kemudian asyaukani dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa lahwal hadis itu kalau menurut asyaukani adalah pokoknya segala sesuatu yang melalaikan segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari berbuat baik bisa berupa nyanyian atau kayak permainan atau cerita-cerita bohong ya dari setiap kemunkaran kalau asyaukani beliau menukil perkataan dari imam al-qurtubi yang menyampaikan bahwa tafsir yang paling bagus untuk makna lahwal hadis adalah nyanyian nah ini pendapat dari para sahabat dan tabi'in nah mudah-mudahan kita juga di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang berubah ya diri kita menjadi lebih baik lagi misalnya nah kemudian ketika ya bahwa tadi lahwal hadis disana adalah larangan ya dari nyanyian nah maka menurut salah satu pendapat tadi kan hanya penafsiran sahabat gitu bagaimana mungkin penafsiran sahabat bisa menjadi hujah bisa menjadi dalil nah disini ada yang berpendapat bahwa tafsir tadi kan tafsir dari para sahabat kan tentang lahwal hadis nah itu bisa dijadikan hujah gitu bahkan bisa dianggap sama dengan hadis nabi derajatnya marfu gitu ya nah misalnya Ibnu Qoyim menyampaikan tentang tafsir dari lahwal hadis ini Al-Hakim bin Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitab tarsirnya Al-Mustadrok menyampaikan bahwa seharusnya setiap orang yang haus terhadap ilmu ya haus terhadap ilmu tahu bahwa tafsir sahabat ini yang mereka itu para sahabat menyaksikan turunnya wahyu ya menurut Bukhari dan Muslim nah ini dianggap sebagai perkataan nabi gitu ya di tempat lainnya bahwa beliau mengatakan bahwa menurutnya penafsiran sahabat tentang suatu ayat sama statusnya dengan hadis marfu maksudnya statusnya nih statusnya sama dengan hadis marfu hadis yang sampai pada rosul kemudian Ibnu Qoyim menyampaikan bahwa walaupun ini adalah penafsiran para sahabat tadilah wal hadis itu diartikannya adalah nyanyian ya tetapi penafsiran para sahabat itu didahulukan daripada penafsiran orang-orang yang setelah sahabat gitu alasannya adalah karena umat yang paling paham paling mengerti maksud dari sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah ya itu adalah para sahabat karena mereka yang langsung menyaksikan Al-Quran turun di masa mereka hidup nah jadi jelas disini bahwa memaknai lahwal hadis ya nyanyian ini logis kalau kita terima karena ini adalah perkataan sahabat yang statusnya itu bisa sama dengan sabda nabi nah kemudian disini bahwa tadi kan yang dimaksud lahwal hadis itu nyanyian disini diperkuat lagi misalnya dalam surah An-Najem apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis sedang kamu adalah samidun maka bersujud kepada Allah dan sembalah Allah apa yang dimaksud dengan samidun ini salah satu pendapat bahwa samidun itu adalah bernyanyi berasal dari bahasa Yaman mereka itu biasa menyebut ismudlana bernyanyilah untuk kami nah ini diriwetkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas bahwa Ikrimah menyampaikan mereka biasa mendengarkan Al-Quran namun mereka malah bernyanyi nah ini ya peringatan mereka itu terbiasa mendengarkan Al-Quran namun mereka malah bernyanyi kemudian turunlah surah An-Najem tadi ya bahwa wa'antum samidun fasjudulillahi wa'abudu jadi dalam ayat ini jelas bahwa mendengarkan nyanyian itu adalah sesuatu yang dicelak dalam Al-Quran berdasarkan tadi ya surah Al-Lukman ayat 6 juga surah An-Najem ayat 62 nah kemudian tetapi ya karena ini adalah sesuatu yang sensitif juga kita pun mungkin disini masih ada juga yang masih senang denger nyanyi nyanyian denger musik misalnya sebetulnya ini baru-baru satu pendapat ya misalnya kita ada pendapat lain juga tetapi disini karena dalam ayat 6 ini terkait para ulama menyimpulkan ini larangan untuk bernyanyi larangan untuk mendengarkan musik gitu ya sehingga disini mungkin agak diperkuat karena kalau di setiap ayat kita perdalam itu juga gak cukup waktunya ya nah disini diantara para ulama salab berkait dengan nyanyian atau musik disini Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa nyanyian ini bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran jadi ketika kita senang dengan lagu-lagu dengan nyanyian sesungguhnya itu adalah menumbuhkan kemunafikan dalam hati kita dan dibaratkan seperti air air itu bisa menumbuhkan sayuran nah kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada guru yang mengajarkan anaknya isinya adalah hendaknya yang pertama kali diyakini oleh anakku dari budi pekertimu adalah kebencianmu pada nyanyian jadi beliau Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah bukan di masa yang 4 tetapi ini ketika mendidik anak-anaknya beliau menulis kepada gurunya itu bahwa harus diakini oleh anak-anaknya bahwa budi pekertimu itu diantaranya adalah benci terhadap nyanyian karena nyanyian itu berasal dari setan dan ujung akhirnya adalah murka Allah aku tahu dari para ulama yang terpercaya bahwa mendengarkan nyanyian dan alat musik serta genderang itu hanya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rumputan ini Umar bin Abdul Aziz sampai bersumpah demi Allah menjaga diri dengan meninggalkan nyanyian sebenarnya lebih mudah bagi orang yang punya kecerdasan daripada nanti berdiamnya kemunafikan dalam hati kemudian ini juga diantaranya para ulama salaf ada Fudal bin Iyan menyampaikan nyanyian itu adalah mantra-mantranya zina kemudian Abdul Haq menyatakan bahwa nyanyian itu akan merusak hati dan akan mendatangkan murka Allah kemudian Yazid bin Walid menyampaikan bahwa wahai anakku hati-hatilah kalian dari mendengar nyanyian karena nyanyian itu hanya akan mengobarkan hawa nafsu dengan nyanyian itu menurunkan harga diri bahkan nyanyian itu bisa menggantikan minuman keras yang bisa membuatmu mabuk kepayang dengan lagu itu bisa seseorang bisa mabuk kepayang dan nyanyian itu adalah pendorong seseorang untuk berbuat zina nah ini ya diantara para ulama salaf sehingga disini juga disampaikan bagaimana empat ulama madhab yang selalu menjadi rujukan kita mencelak juga terhadap nyanyian nah diantaranya imam abu hanifah bahwa beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu dosa ini arilan abu hanifah kemudian malik bin anas imam malik imam abu hanifah imam malik kemudian beliau diantaranya menyampaikan barang siapa yang membeli budak hamba sahaya kemudian ternyata hamba sahaya itu adalah seorang penyanyi maka tidaklah dikembalikan karena terdapat aib dalam ketika dia menjadi seorang penyanyi kemudian imam as syafi'i imam as syafi'i menyampaikan bahwa nyanyian itu adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian maka persaksiannya tertolak nah ini imam syafi'i lebih lebih itu lagi lebih keras lagi kemudian imam ahmad bin hamba beliau menyampaikan bahwa nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya nah ini kemudian tapi tentu saja ya ini bukan renungan untuk kita semua dan nanti kita akan tahu batasan-batasannya diantaranya seperti apa sih misalkan kita senang lagu senang nyanyian itu seperti apa nah ini sebagai renungan ya para ulama mengingatkan bahwa sebetulnya pengganti nyanyian nyanyian dan musik itu adalah hal quran ini menurut para ulama salafnya bahwa dengan membaca merenungi mendengarkan lantunan al quran hati kita akan hidup kalau dengan nyanyian akan menumbuhkan kemunafikan tapi dengan al quran ketika kita membaca merenungi mendengarkan lantunan al quran hati kita akan hidup dan tertata karena ini yang disyariatkan ingat bahwa quran dan musik itu sama sekali tidak bisa bersatu dalam hati jadi seperti minyak sama air ketika dalam hati seseorang dia senang musik senang nyanyi otomatis quran itu akan sedikit tersingkirkan dan ketika seseorang hatinya sudah dipenuhi dengan al quran otomatis musik itu sedikitnya tersingkirkan kita bisa memperhatikan diantaranya Syekh Ibn Taymiyah menyampaikan bahwa sungguh nyanyian itu bisa memalingkan hati seseorang dari memahami merenungkan mengamalkan isi al quran kalau hanya sekedar hafal lisan kita tilawah nah tilawah tetapi tidak masuk ke hati itu bisa bisa saja terjadi tetapi ketika nyanyian itu sesungguhnya bisa memalingkan hati dari memahami merenungi mengamalkan isi al quran kalau hanya sekedar tilawah itu mungkin bisa tetapi kalau kita pengen memahami menjadi ahlul quran orang yang merenungkan mengamalkan isi al quran itu tidak bisa bahwa al quran dan nyanyian itu selamanya tidak mungkin bersatu dalam satu hati karena keduanya itu saling bertolak belakang al quran melarang kita mengikuti hawa nafsu quran nyuruh kita menjaga kehormatan diri menjauhi berbagai bentuk syahwat yang menggoda quran memerintah untuk menjauhi sebab untuk kita melenceng dari kebenaran melarang kita mengikuti langkah-langkah setan sedangkan nyanyian itu kebanyakan memerintahkan hal-hal yang sifatnya kontra dengan hal tadi kecuali misalnya disini kita juga sulit untuk membahas panjang lebar karena ini ya misalnya disini melantunkan nasyid gimana kalau nasyid disini dibolehkan namun tidak berlaku secara mutlak melantunkan baik-baik nasyid yang dibolehkan ketika syaratnya seperti ini jadi bukan lantunan yang mendayu-dayu seperti yang diperagakan oleh para perempuan kalau di Indonesia agak susah nasyid itu tetap saja ketika dinyanyikan oleh perempuan dengan suara yang mendayu-dayu kemudian nasyid itu tidak sampai melalaikan dari mendengar Quran nasyid itu terlepas dari nada-nada yang membuat orang yang mendengarnya menari dan pengennya goyang harus dipilih minimanya kita mungkin sedikit-sedikit belajar walaupun tidak mungkin bisa langsung dari nada-nada mendengar musik yang nadanya itu tidak menyebabkan orang yang mendengarnya itu pengen nari dan dan sana tidak diiring alat musik kemudian maksud mendengarkannya bukan mendengarkan nyanyian dan nadanya namun untuk mendengarkan baik syairnya baik syair yang bisa menggugah semangat jiwa baik syair yang bisa kita lebih dekat sama Allah kemudian diperbolehkan bagi perempuan untuk memukul rebana pada acara yang penuh kegembiraan misalnya seperti di pernikahan itu yang masyruk yang disyariatkan saja kemudian maksud nasyid disini adalah memberi dorongan semangat ketika letih ketika berjihad nabi juga ketika perang ada dengan nyanyian dan juga tidak sampai melalaikan dari yang wajib atau melarang dari kewajiban ini diantaranya pokoknya intinya kita mesti lebih berhati-hati apalagi di bulan Ramadan ini jadi tadi bahwa setelah menyebutkan orang-orang yang berbahagia itu tadi mereka adalah al-muflihaun mereka yang menjadikan Quran sebagai petunjuk bahwa mereka mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca sebagaimana dalam surah Az-Zumar bahwa Allah nazala ahsanal hadis kitaban mutasyabihah bahwa Allah sudah menurunkan perkataan yang paling baik kalau tadi lahwal hadis ini ahsanal hadis perkataan terbaik itu adalah Al-Quran yang subhanallah ayatnya masani berulang-ulang taksyairu minhu gemetar ketika ada Al-Quran itu gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah ketika dibacakan kalama Allah itu taksyairu gemetar karena saking yaksyawna robahum takut sama Allah sumatalinu kemudian tadi ya menjadi tenang sumatalinu kemudian menjadi tenang juluduhum kulit wakulubuhum dan hati mereka ila zikrilah mereka menjadi tenang baik kulit dan hatinya ketika mengingat Allah zalikahudallah ini adalah petunjuk Allah ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai ahsanal hadis bahwa Al-Quran itu adalah perkataan yang terbaik sehingga ijazah itu akan terasa tetapi kita tanya kepada hati nurani kita ketika dibacakan ayat Al-Quran apakah kita bergemetar apakah menjadi tenang hati kita ini juga harus menjadi tadabur untuk kita semua nah kemudian tadi ya masih menyimpulkan seputar tadi yang ayat 6 mungkin untuk malam ini kayaknya terlalu maya karena filenya masih banyak mungkin kayaknya sampai ayat 6 dulu saja bahwa Allah ya ketika sebelumnya ayat 1-5 membahas orang-orang yang sukses orang-orang yang muflih orang-orang yang berbahagia orang-orang yang akan mendapatkan syurganya Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa Quran mendapatkan petunjuk menjadikan rahmat bagi mereka 1-5 itu kemudian di ayat 6 Allah membahas tentang orang-orang yang celaka orang-orang yang celaka mereka yang berpaling dari Quran mereka yang berpaling dari kalam Allah tidak mau mendengarkan tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu bahkan mereka lebih senang mendengarkan seruling di tafsir Ibnu Kassirnya bahkan mereka lebih senang mendengarkan seruling nyanyian suara musik nah sebagaimana yang ditakwil tadi di Ibnu Mas'ud bahwa lahwal hadis di sana itu orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah jadi kata yang menyesatkan manusia dari jalan Allah itu menurut Ibnu Mas'ud tadi adalah nyanyian bahwa nyanyian itu bisa bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah kemudian Ibnu Mas'ud tadi ini hampir sama diantaranya orang yang menggunakan lahwal hadis ini bahwa untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bahwa yang menyesatkan manusia dari jalan Allah itu adalah nyanyian beliau sampai bersumpah nah kemudian dari Abu Sahba tadi ya pernah ditanya Ibnu Mas'ud tentang firman Allah diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna ini Ibnu Kasir kalau tadi di Tobari dan yang lain ini Ibnu Kasir sama penafsirannya bahwa Ibnu Mas'ud tentang firman Allah tadi lahwal hadis itu bahwa menyampaikan ini adalah nyanyian jadi perkataan yang bisa menghalangi ya seseorang dari jalan Allah ini juga sama ya tadi menurut Mujahid dan lain sebagainya kemudian Hasan Basri menyampaikan bahwa diantara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna atau musik ya atau lagu Al-Gina nyanyian untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan nah ini juga ditafsirkan sekali lagi kalau ini di kitab lainnya ini di lokasi adalah nyanyian atau seruling atau musik sehingga Imam Kotada menyampaikan sehubungan dengan firman Allah tadi ya ada manusia yang menggunakan ya lahwal hadis ini perkataan yang tidak berguna dari jalan Allah tanpa pengetahuan nah disini demi Allah barangkali dia tidak mengeluarkan perbelanjaan untuk itu tetapi yang dimaksud istilah shikro disini adalah menyukainya sebab cukuplah kesesatan itu bagi seseorang ketika memilih perkataan yang batil dari perkataan yang baik dan memilih yang madorot daripada yang bermanfaat maksudnya seperti itu nah kemudian disini diantaranya tadi ya bahwa memperkuat tadi pendapat di pendapat di awal-awal tadi kalau disini dikuatkan dalam hadis tentang tafsir waminan nasma yashtar wawal hadis ini bahwa la yahullu ya la yahillu kayak biasanya la yahullu kalau disini la ahallah yuhillu hallah yahullu la yahullu bay'ul mughuniyat wala shira'uhunna wa akhlu asmanihina haram wa fihina anzallah azawajala alaya waminan mayashtari lahwal hadis bahwa disini tidak dihalalkan kalau tidak dihalalkan artinya haram ya tidak dihalalkan tetapi tidak juga sampai menunjuk haram karena ini juga masih perbedaan pendapat ya tidak dihalalkan menjual budak-budak perempuan atau hamba saya perempuan penyanyi dan tidak pula membeli mereka dan memakan hasil jualan mereka adalah haram jadi tidak dihalalkan kalau menurut pendapat kelompok ini ya bahwa haram menjual hamba sahaya hamba sahaya perempuan yang statusnya penyanyi dan haram juga ya membeli mereka dan tidak membeli juga memakan hasil jualan mereka juga haram sehingga sehubungan dengan mereka Allah menurunkan firmannya dan diantara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah kemudian tadi menyampaikan bahwa hadis ini gorib dan ini dinilai do'if oleh Ali bin Yazid kemudian disini menurut kami kata Ibn Kasir Ali dan gurunya serta orang yang menerima riwayatnya itu semuanya predikatnya do'if Wallahu'alam hanya Allah yang tahu kemudian Ad-Dohak menyampaikan sehubungan dengan tadi ya kalau ini Ad-Dohak bukan nyanyian kalau Ad-Dohak bukan musik yang bisa menghalangi dari jalan Allah itu adalah disini Ad-Dohak berpendapat adalah kemusyrikan nah kemudian pendapat lainnya bahwa disini Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam yang dipilih oleh Ibn Jarir kesimpulannya adalah bahwa setiap perkataan yang menghalang-halangi ayat Allah dan mencegah untuk mengikuti jalannya itu yang dinamakan lahul hadis kalau ini ya pendapatnya dari Abdul Rahman kemudian dipilih oleh Ibn Jarir bahwa lahul hadis itu pokoknya gini aja lahul hadis itu adalah kalau menurut pendapat Ibn Jarir ya setiap perkataan ucapan yang menghalang-halangi ayat Allah dan mencegah untuk mengikuti dijalannya itulah walau hadis itu seperti itu sehingga liudillah ansabilillah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah nah sesungguhnya hal itu dikatakan menyesatkan karena bertentangan dengan Islam bertentangan dengan para pemeluknya bahwa menurut Kiro'ah yang membaca yadillah ada yang membaca yadillah ini huruf lamnya bimakna lamul aqibah atau lamut ta'lil berdasarkan takdir Allah yang telah menetapkan bahwa mereka pasti berbuat demikian nah kemudian dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan mujahid menyampaikan bahwa orang tersebut orang yang tadi ya menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan kalau imam kotadah menyampaikan lahwal hadis disana adalah menjadikan ayat-ayat Allah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan kalau tadi ya pendapat dari mujahid menjadikan jalan Allah sebagai bahan olok-olokan kalau imam kotadah maksudnya adalah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan ini pendapat yang lebih utama ula'ika lahum azabu muhin mereka ini yang akan mendapatkan siksa atau azab yang menghinakan yaitu mereka mengolok-olok ayat Allah dari jalan Allah kemudian mereka sehingga Allah balas dengan dihinakan baik di hari kiamat dengan azab yang kekal terus-menerus jadi 5 ayat pertama orang yang muflih orang yang sukses tadi ya dengan kondisi seperti itu kemudian di ayat ke-6 ini yang akan mendapatkan siksa dan mendapatkan kehinaan di akhirat nah ini kemudian gimana teh udah jam 9.10 baru 6 ayat bangga kemudian di kemahan ke-4 pada dirajang apa nanti di 11 di percepat banyak tuh mangga bu masih araya bisibu tanya riusnya lira katanya ayah bu ayah ayah ya apa tuh ayah bu menengarkan baik ini tanggung ya sampai ayat 11 cuman ini agak di skip mungkin ya memang kalau ayat 6 itu mesti kita perdalam karena ada sesuatu yang menjadi kebiasaan kita misalkan takut memang kejebaknya lahwal hadis itu betul-betul janjian atau musik nah kita harus agak ngerem dalam hal ini misalnya kemudian ayat di ayat 7 jadi ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah dia berpaling berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya jadi seakan-akan ada sumbatan di kedua teringannya jadi orang yang tadi yang di ayat 6 digambarkan orang yang senangnya perbuatan lahwal hadis tidak berguna main-main senangnya bernyanyi nah ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu mereka berpaling berpura-pura tidak mendengar seakan-akan dia tuli karena dia merasa terganggu dengan mendengarnya karena dia tidak mau mengambil manfaat dari ayat-ayat itu dan tidak memerlukannya jadi tidak perlu nah seperti itu bagi yang sudah hatinya tadi banyak terlalu banyak senang sesuatu sesuatu yang tidak ada gunanya main-main senang nyanyi-nyanyi sehingga maka berilah kabar gembira dia dengan azab yang pedih jadi nanti di hari kiamat azabnya itu akan menyakitkan sebagaimana dia merasa sakit ketika mendengar kitab Allah sebagaimana dia merasa sakit ketika di dunia mendengar ayat-ayat Allah kalau diibaratkan panas-panas kemudian di ayat 8-9 sesungguhnya kalau disini memang tadi ya di ayat 1-5 bagaimana gambaran orang yang mufleh orang yang akan mendapatkan keberuntungan kemudian di ayat 6 Allah mengingatkan hati-hati lahwal hadis kemudian di ayat 7-nya juga barusan masih diingatkan dengan siksa mereka pura-pura ketika dibacakan ayat Allah itu pura-pura tidak dengar kemudian di ayat 8-9 kembali lagi Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman mengajakan amal soleh bagi mereka syurga yang penuh kenikmatan khalidina fiha kekal di dalam syurga itu wa'adallahi haqqa nah ini bahwa janji Allah itu benar wa'adallahi haqqa janji Allah yang benar wa'huwal azizul hakim dia lah Allah yang maha aziz maha perkasa al hakim maha bijaksana mungkin ayat kesininya tidak terlalu diperdalam karena saya memperdalamnya di ayat 6 karena memang tidak akan cukup kalau diperdalam semua nah kemudian ini ya disampaikan bahwa bagaimana indahnya tempat kembali orang yang bertakwa mereka yang hidup bahagia di kampung akhirat mereka beriman sama Allah membenarkan rasul Allah beramal soleh mengikuti syariat Allah nah ini bagi mereka yang seperti ini lahum jannatun na'im bagi mereka syurga yang penuh kenikmatan hidup bersenang-senang di dalam syurga merasakan berbagai kenikmatan kegembiraan makanan ahli syurga kita tahu ya di surah yang lain misalnya di surah Al-Ghoshiyah ada bahwa makanan ahli syurga itu subhanallah ya minumannya gitu ya minuman ada khamar ada susu ada jahe gitu ya makanan yang luar biasa ketika kita ingin juga tering langsung ada ya didekatkan gitu ya pakaian rumahnya kendaraannya wanitanya perempuannya itu perawan terus gitu ya ketika melakukan itu rasanya perawan terus nah subhanallah gitu ya di syurga itu ya pemandangan yang luar biasa indahnya gitu ya kemudian ada yang kalau nanti nyanyian merdu-merdu gitu ya kenikmatan yang belum pernah malah aynun ro'at walauzunun samiat pokoknya ma'alka bayang gitu ya tidak akan pernah tergambarkan mereka hidup kekal di dalamnya tidak akan berpindah ya dan sama sekali tidak mau berpindah nah ini subhanallah ya bahwa wa'adallahi haqo sebagai janji Allah yang benar maksudnya hal itu pasti terjadi karena sudah janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwa Allah ya maha pemberianugerah maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki maha kuasa atas segala sesuatu nah kemudian wahual aziz maksud dari aziz itu adalah pokoknya mengalahkan segala sesuatu dan tunduk patuh kepada Allah pokoknya segala sesuatu itu kalau al-hakim al-hakim itu artinya maha bijaksana tafsirnya al-hakim itu adalah semua ucapan semua perbuatan Allah ya yang menjadi Allah sebagai petunjuk bagi orang yang beriman jadi ini maksud dari al-hakim gitu ya nah kemudian di dalam biasa kan kalau Ibn Qasir suka ditafsirkan dengan ayat lain ya ini ditafsirkan dengan surah fasilat ayat 44 yang senada ya semakna dengan ayat tadi bahwa kul katakan huwa al-quran itu lila zina amanu untuk orang-orang yang beriman hudan nah quran itu bisa menjadi petunjuk gitu ya tetapi untuk siapa quran menjadi petunjuk itu untuk orang-orang yang yakin orang-orang yang beriman orang yang yakin kalau orang yang gak yakin itu gak akan menjadi petunjuk bahwa al-quran itu akan berpengaruh terhadap orang yang lila zina amanu untuk orang yang beriman wa shifa quran itu bisa menjadi obat menjadi penawar gitu ya nah ini wal-la zina layu'minuna nah tetapi bagi orang-orang yang tidak mengimani ya mereka tidak meyakini tidak mengimani ya fi adhanihim waqrun pada teringa mereka ada sumbatan wa huwa alayhim ama ya jadi sedangkan al-quran itu suatu kegelapan bagi mereka jadi gak ngaruh gitu ya gak ngaruh gitu dengan adanya al-quran itu jadi ketika kita ingin ketika kita bertilawah ya kemudian ada tilawah kan ketika kita baca quran itu sesungguhnya kita sedang berinteraksi sama Allah ya berinteraksi sama Allah itu kan menyebut kalam Allah kita sedang berinteraksi nah dengan disertai itu makninah ya bacaannya makharidnya sifat hurufnya gitu ya semuanya dibaca sesuai hak-haknya nah dengan perasaan tenang maka Allah akan memberikan karakter mutmainah jiwa yang tenang karakter mutmainah hati kita diberikan ketenangan jadi setelah baca al-quran itu betul-betul menjadi obat tetapi ketika kita baca al-qurannya hanya di lisan saja tidak sampai ke hati gitu ya hanya secara lisan saja tanpa tumak nina hanya target misalnya target 2 juz gitu ya tidak dimaknai setiap hurufnya tidak dimaknai setiap kalimatnya nah itu gak gak akan ngaruh juga hanya kita harus betul-betul ya di bulan Ramadan ini mentadaburi setiap huruf setiap kalimat ya nah itu betul-betul ditaruh supaya menjadi huden bisa menjadi petunjuk untuk kita bisa menjadi syifa bisa menjadi obat gitu ya nah kemudian di ayat yang lain dikuatkan lagi dan kami turunkan quran karena kata kuncinya di ayat 1-11 itu quran itu sebagai huden sebagai petunjuk ya kemudian juga sebagai rahmat sebagai rahmat kasih sayang dari Allah kami turunkan quran itu menjadi syifa menjadi obat kita harus yakin ketika kita galau sedih atau apapun yang dibaca itu quran nanti Allah akan memberikan mutmainah ketenangan sehingga sampai kita meninggal Allah memanggil kita ya ayatuhan nafsul mutmainah wahai jiwa yang tenang ya ayatuhan nafsul mutmainah irja'i ila rabbiki radiyatan marudiyyah fadakhuli fi'ibadi fadakhuli jannati ini bahwa quran itu bisa menjadi syifa obat rahmat ya rahmat il mu'minin bagi orang mu'minin wala yazidu zalimina illa khasaro bahwa tidak menambah kepada orang yang zalim kalau kepada orang beriman bisa menjadi obat bisa menjadi rahmat Allah kasih sayang Allah untuk orang beriman il mu'minin wala yazidu zalimina illa khasaro dan quran itu tidak menambah seperti itu kepada orang-orang yang zalim tidak seperti itu selain khasaro selain kerugian yang ia dapat kemudian ini ya terakhir di ayat 10-11 bahwa khalaqos samawati bi'ghairi amadin nah kita disuruh sama Allah merenungkan khalaqos samawat lihat nih Allah yang menciptakan langit bi'ghairi amadin tanpa tiang supaya kita mikir tinggal-tinggal kekuasaan Allah halakos samawat Allah yang menciptakan langit bi'ghairi amadin tanpa tiang tarau naha kamu melihatnya wa'alko fil'ar dan dia meletakkan ya rawa siya gunung-gunung gunung-gunung di atas permukaan bumi antami dabikum supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu gitu ya wabas safiha min kulidabah dan memperkembang biakan kulidabah segala jenis macam binatang wa'anzalna minas sama dan kami turunkan dari langit apa ma'an air hujan fa'ambasna fiha min kulidzaw jingkarim dan kami turunkan dari sana itu ambasna kami tumbuhkan fiha padanya min kulidzaw jingkarim macam-macam tumbuhan yang baik hadha khalkullah ini adalah ciptaan Allah fa'aruni perhatikanlah perhatikanlah olehmu ma'za khalaqallazina min dunih baliz zalimun nafirdola limubin nah ini bahwa perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang sudah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah kalau Allah sudah jelas ini ya bahwa baliz zalimun firdola limubin sebenarnya orang yang dolim itu berada dalam kesesatan yang nyata ini ya di bahwa Allah melalui ayat tadi menjelaskan tentang kudratullah kekuasaan Allah melalui penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada padanya sehingga Allah berfirman di surah Luqman ayat 10 tadi bahwa Allah menciptakan langit tanpa tiang coba fikir nih kalian manusia kata Timah Masan dan Kota Dah mengatakan bahwa langit itu tidak punya tiang baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat bahwa langit itu tidak punya tiang benar biokairi amadin kita maya baru mau bangun itu juga harus cakar ayam dan sebagainya tapi subhanallah Allah itu dengan kuasanya kalau Ibnu Abbas dan Mujahid menyampaikan bahwa kalau ini ya kalau Imam Kota Dah menyampaikannya seperti itu betul bahwa langit itu biokairi amadin tidak ada tiang baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat tapi kalau Ibnu Abbas Mujahid menyampaikan bahwa langit memang punya tiang tetapi kalian tidak bisa melihatnya nah ini ditafsirkan dengan surah Ar-Rakdu pendapatnya surah Ar-Rakdu bahwa diantaranya tidak akan dibacakan sekarang ya karena sudah terlalu banyak dan dia meletakkan gunung di permukaan bumi bahwa gunung-gunung yang terpanjang di bumi itu untuk menyeimbangkan supaya tidak berguncang supaya tidak bergoyang yang ada di dalamnya karena itu kan disampaikan bahwa gunung-gunung itu adalah antamida supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu artinya supaya bumi tidak berguncang menggoyangkan sehingga bumi menjadi stabil nah kemudian dan memperkembang biakan padanya segala macam jenis binatang bahwa Allah ya sudah menyebarkan menyebarkan segala macam binatang di muka bumi dalam jumlah yang kita tidak tahu ya semuanya bentuk warnanya kecuhannya Allah ya sebagai penciptanya nah jadi setelah menetapkan bahwa dia lah Allah yang menciptakan kemudian Allah mengingatkan kepada manusia bahwa Allah itu yang memberi rezeki bahwa katakan ya bahwa dan kami turunkan untuk kalian itu air hujan dari langit kemudian kami tumbuhkan padanya berbagai macam tertumbuhan yang baik tertumbuhan yang baik yang indah pemandangannya Imam Asyabi menyampaikan bahwa manusia juga merupakan tumbuhan bumi menurut Imam Asyabi maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga berarti dia adalah tumbuhan yang baik jadi manusia menurut Asyabi bahwa segala macam tumbuhan yang baik dan indah pemandangannya Asyabi menyampaikan bahwa manusia juga merupakan bagian dari tumbuhan bumi maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam syurga berarti manusia itu tumbuh adalah tumbuhan yang baik dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka berarti dia adalah tumbuhan yang buruk nah ini kemudian ini adalah ciptaan Allah artinya apa yang disebutkan oleh Allah yaitu penciptaan langit bumi segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi semuanya adalah perbuatan Allah dan ciptaan Allah berdasarkan ketentuan dari Allah pokoknya tidak ada sekutu bagi Allah untuk itu perhatikan oleh kalian kepada aku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah bahwa sembahan-sembahan yang kalian serau itu berhala-berhala itu mana coba kalau Allah sudah jelas penciptaannya begini-begini coba kalau sesembahan selain Allah sama Allah diseksikan sebenarnya orang-orang zolim itu mereka orang-orang zolim itu adalah orang yang musyrik menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah ini mereka itu ada dalam kesetatan mereka ada dalam kebodohan mereka ada dalam kegelapan yang nyata tidak ada kesamaran nyata ini closing terakhir bahwa dalam surah lukman kita sudah mentadaburi ayat 1-11 dijelaskan bahwa Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan rohmat bagi siapa jadi dengan kuasa Allah Allah itu bisa menjadikan Al-Quran itu menjadi membimbing dia dengan Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk menjadi rahmat bagi siapa bagi orang-orang yang menyembah Allah dengan ikhlas bagi orang yang sholat ikhlas karena Allah mengeluarkan zakat ikhlas karena Allah yang meyakini bahwa kiamat itu pasti terjadi sehingga mereka betul-betul ya berbagai kewajiban itu dilaksanakan kewajiban menonaikan zakat diberikan kepada mustahik yang betul-betul harus menerima mereka yang senang menyambungkan tarisilaturahmi dengan kerabat mereka dan meyakini bahwa batasan pahala di negeri akhirat itu luar biasa sehingga mereka itu semuanya berharap supaya Allah memberikan pahala jadi mereka tidak ingin dipuji oleh orang lain tidak menghendaki balasan jadi tidak menghendaki balasan tidak butuh terima kasih orang lain terima kasih dari manusia balasan dari manusia tidak butuh nah kemudian kemudian menyebutkan ya tadi ya di ayat ini tentang al-muflihun orang yang berbahagia yang betul-betul orang yang berbahagia itu orang-orang yang Allah pilih mengambil petunjuk dari quran dan dari quran itu bisa merasakan ijaz al-quran bahwa al-quran itu betul-betul terasa mujizatnya bisa mengambil manfaat dari al-quran nah ini bahwa selanjutnya setelah Allah menyampaikan orang yang sukses yang muflih yang berbahagia itu orang yang bisa menjadikan quran sebagai petunjuk yang bisa menjadikan quran sebagai memberi manfaat untuk dirinya untuk kehidupannya selain itu Allah juga di ayat 6 mengiringi sampai ke sininya menyebutkan kondisi orang yang celaka orang yang celaka itu adalah kebalikan dari muflih orang yang khasirun orang yang rugi orang yang celaka itu adalah orang yang berpaling orang yang tidak mau mengambil manfaat dari mendengarkan kalam Allah mereka lebih antusias dengan alat-alat musik mereka lebih antusias dengan lagu dengan senandung musik lainnya dan menyebut tempat kembali orang-orang yang berbahagia yang muflih itu di negeri akhirat yaitu orang yang beriman itu membenarkan rasul melakukan amal soleh mengikuti syariat Allah dan menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang agung dalam menciptakan langit bumi serta segala isinya mungkin hanya itu saja tadabur quran surah luqman ayat 1-11 mohon maaf ini karena ibu itu baru 5 hari dari kegiatan langsung tadi baru selesai siang kemudian ini persiapannya agak mepet tetapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dijadikan peringatan untuk kita semua mudah-mudahan kita meminta memohon sama Allah hidayat taufiq dari Allah di bulan yang mulia ini bulan yang mustajab doa kita memohon kepada Allah dimampuhkan untuk betul-betul quran itu menjadi syifa menjadi obat dan quran itu menjadi hudan petunjuk bagi kita dan quran itu menjadi rahmat dan kita berlindung sama Allah bahwa masih senang dengan ha-ha yang itu kayak musik-musik nyanyian-nyanyian kita menjerit sama Allah mudah-mudahan kita dipalingkan dari ha-ha yang semacam itu saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukaulihadza wa astaghfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah amin mungkin ya karena waktu sejarah jadi untuk sesi tanya-jawab mungkin nanti mungkin ya apa perjalan selanjutnya mungkin ya untuk selanjutnya terima kasih kepada Bu Fenty yang telah memaparkan materi ini ya Masya Allah ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan apa ya istiqomah gitu ya dalam melakukan kebaikan dalam mensahat di perintah Allah gitu ya untuk selanjutnya itu sesi foto ya semangat kepada tt-tt yang belum on cam silahkan dulu on cam saya boleh ya minta tolong di shoot-shoot di foto-foto Mangga Ibu tt-t ya terlihat cantik gitu ya walaupun sudah malah tt-t aku memang gak akan ya sak aja Mangga ayo 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 siapa bukannya dina hp s-aliasnya siapa itu ya siapa ibu bales screenshot ke malah ibu spesial dua tiga ya perhatikan wajah cantiknya ttp satu dua sudah cukup mungkin ya sudah bu semua alhamdulillah alhamdulillah mungkin dari awal sampai akhir akhirnya langsung lancar mohon maaf ya ketika ada ketelambatan mungkin karena satu dan lain hal mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali bersih kembali di kajian ordoa selanjutnya ya mohon maaf terima kasih kepada ttp yang telah meluangkan waktunya untuk menimba ilmu mudah-mudahan ada pelajaran dan kebaikan di dalamnya itu ya ditutup dengan doa rohbana atinasi dunia asana waktunya ada bandar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wabarakatuh nuhun saya dayana izin pamit assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati